Halo, gue Egy dari channel Luangian Di video gue kali ini, gue mau sharing pengalaman gue Menggunakan salah satu parfum Bisa dibilang Mart, bisa dibilang enggak Tapi ini belinya bukan di Mart Ini parfum Miniso Yaitu Farewell to Seashore Ini adalah parfum pertama di koleksi gue Dan gue beli ini bukan niat untuk mengalami parfum Tapi lebih kepada Gue butuh sesuatu yang Butuh apa ya Mau wangian buat kerja waktu itu Dan bukan lagi wangian model kayak body mask kayak macam X Ketika buat kuliah Tapi lebih ke sesuatu yang bener-bener parfum Menurut gue waktu itu buat kerja Jadi gue beli ini di Miniso Farewell to Seashore So, gimana aromanya? Gimana performanya? Dan berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis Ya Miniso Kita tahu Kita semua tahu Miniso itu jual berbagai macam Apa ya Peralatan Sekolah Kerja atau elektronik pun ada di Miniso Dan suka Miniso itu ada apa ya Tema unik-uniknya sendiri untuk Beberapa macam Barang-barang yang mereka jual Tapi Miniso pun juga menjual Parfum Dan biasanya Di Miniso Parfum-parfum itu diletakkan di Paling depan Jadi ketika orang baru masuk Itu langsung kelihatan tuh Meja atau parfumnya Dan selalu ada tester di situ Tapi Ini itu Beli bukan karena Setelah gue coba Ini tuh sebetulnya Waktu itu dibeli Dibeliin sama istri gue Waktu itu kita masih pacaran Dan gue dapet Apa ya Kerjaan Waktu itu kerjaan pertama gue Dan ya Untuk beralih dari Body Miss Waktu itu gue pake Ex Pake pos Posh Kayak gitu-gitu Ketika kuliah Dan ketika gue mulai kerja Gue mau coba Sesuatu yang Emang Siapa ya Menurut gue ya Waktu itu parfum lagi Bukan sekedar body miss Dan dibeliin lah ini Minisofer Waktu si Shure So Boxnya Apa ya Sayangnya udah gak ada Karena waktu itu Dikasih Ya boxnya gue buang Inginya gue simpen Untungnya Sampai sekarang Itu sih yang masih ada Gue gak tau Apakah misalnya ada Batch-batch Batch-batch Stunnya juga Seperti parfum designer Atau parfum-parfum lainnya Tapi yang pasti Ini waktu itu Apa ya Udah Beberapa tahun lalu Kalau gak salah 2019 Dari 2019 Gue dibeliin Dan untungnya Belum sempet sampe gue abisin Jadi Sampai sekarang Sekarang gue udah Mulai koleksi parfum Itu Gue masih bisa nyimpen Parfum pertama gue Sampai lanjut kayak gini Simple banget Tuh Capnya Walaupun plastik Tapi gak yang Ngeteletoy Kayak parfum art Kebanyakan Ini masih agak Sedikit kokoh Gak gampang Digitin tuh Langsung kita Karamanya aja ya Ini tuh aromanya Nostalgic banget Ngingetin Waktu jaman pertama kerja dulu Ini aroma Ini Signature shine gue banget Dan karena gue Belum tau tentang Performa segala macem Gue selalu Pirit-pirit Makanya Satu sampai dua Spray aja Cukup Di baju Waktu itu Kiri kanan Udah gue langsung Berangkat So Aromanya itu Fresh Clean Sweet Freshnya tuh dari Gue rasa Disini Bergemot Cuma ada Not citrus lain Yang gue kurang bisa detect Tapi Pas openingnya tuh Bergemotnya tuh Lumayan strong Jadi Ya Lumayan nonjok Didung Dan sedikit alkoholik No complain Dan Mulai ketika dry down Itu Dia mulai Sweet Dan maski Ya Generic banget Ciri khas Parfumart Bisa dibilang Hanya saja Hanya saja Ya Dengan Kom nurut gue Ya Agak sedikit Ya Dengan kualitasnya Ya Sedikit Lebih baik Daripada Parfumart Kayak model Yang Splash Kolon Kayak gitu Ini masih Sedikit Mendingan Performanya Ya Dua jam Gue Udah nyoba ini di kulit Ini cuma bertahan Kurang lebih dua jam Kadang Kadang gak Nyampe Bahkan Loh Sempert Baju pun Ya Gak banyak Gak banyak Apa namanya Mendukung Gak banyak Gak Terus signifikan Penambahan Performanya Tetap di dua jam Dua jam lebih dikit Siat dan Projectionnya Gak bisa diharapkan Tapi Tapi no complain Harganya itu Untuk 30 mili ini Kalau gak salah 80 ribu Apa 90 ribu Gitu Di Waktu itu Waktu itu Jujur Kan belum ada Merk seperti Cuff Jadi ini Masih worth it Banget Dia bersaing Dengan Kayak Kalau gak salah AXL AXL Adidas Kalau gak salah Kurang lebih Seperti itu Yang harganya Sebetulnya Mereka itu Udah nyampe Udah nyentuh 90 ribuan Sampai 100 ribuan Jadi ini Lebih Murah dari mereka 10-15 ribu Walaupun Ukurannya kecil Itu makanya Kenapa gue bilang Worth it Karena ini Asik banget Untuk Apa ya Sehari-hari Fresh and clean Tapi Kalau misalkan Ditanya Pada masa Sekarang Dengan Udah adanya Cuff Terus Kalau gak salah Parfum Apa ya Di bawah 1000 ribu Yang enak lagi Yang belum sempet Gue coba Sebetulnya Kayak Yang lumayan hype Kayak Misalkan Karachi Toronto Gue gak tau Dua merk itu Gue belum pernah sniff Tapi Kalau dibandingkan Dengan Cuff Lini dari Cuff Ini jadi Kurang worth it Karena Di harga segitu Lebih bold Dan lebih Perform Menurut gue Ya Gimana dengan Parfum dari Miniso Ini Kurang lebih seperti itu Review Dan sedikit curhat Dari gue Tentang Miniso Farewell to Seashore Kurang lebihnya Kred dan saran Kalian bisa Tambah di kolom komentar Gue sangat terbuka 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 Saran So Apa ya Stay healthy Tetap Jaga Prokes Dan See you On my next video Ciao Ciao